Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Siti Nur Aziza Akan membacakan surat Al-Qa'am Dari ayat 1 sampai ayat 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kembali sahabat siar Anda Nentang kurniawan dapat menjumpai sahabat MQ Dalam program Lentera Hati Program hasil kerjasama 102,7 MQFM Bersama LSM Umimatum Voice Syukur Alhamdulillah kembali nih di studio Saya tidak sendiri deh Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa nih kita sekarang Akan membahas materi apa nih Pak Haji Ini surah kita lanjutkan ke surah sebelumnya Surah Al-Qolam Kang Haji Kemarin kan sudah beres Al-Akohnya Sekarang surah Al-Qolam Al-Qolam? Iya Al-Qolam Alhamdulillah Masih bersama Insan Tuna Netra kan? Masih Masih dong ya Dan sebelum kita menyimak para Insan Tuna Netra Untuk membacakan surah Al-Qolam Terlebih dahulu kita simet ya Haji Trio Agus Kusmawanto akan membacakan surah Al-Qolam Ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan ayat 9 1 sampai 9 Dengan menggunakan Al-Qolam Bismillahirrahmanirrahim Noon Walqalami wa ma yasturun Ma ente bernihmati rambika bimajinun Wa inna naka na ajran gaira baminun Wa inna ka na ala khulukin azim Fasatubasir wa yubasirun B'ayyikumul mafetun Inna rambaka hua a'lamu biman dola an sabilih Wahwa a'lamu bilmuhtadin Fala tupi'ilmu kathibin Wa an du la utudihinu fayudihinun Samihna wa atakna gufranaka rabbana wa ilaykal masir Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakallah Apa nih materi kita sekarang Pak Haji? Ya ini Al-Qolam itu sama Surahnya jumlah ayatnya 52 Dan sama juga Pak Haji Al-Qolam ini turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah Berarti Makiyah masuknya? Masuknya iya Surah Makiyah Nah di surah Al-Qolam ini Tentu beda dengan surah sebelumnya Surah sebelumnya adalah Al-Muhku ya Al-Muhku itu isi kandungannya adalah Menggambarkan keagungan Allah SWT Kalau Al-Qolam bedanya Ini menggambarkan keagungan Nabi SAW Nah ketika ini pembelaan ya Surah Al-Qolam itu adalah Pembelaan Allah kepada Nabi SAW Dari berbagai image Dari berbagai fitnah kaum kufar saat itu Jadi Nabi dibilang majnun Dibilang penyihir begitu ya Oleh kafir Quraish saat itu Maka dalam surah Al-Qolam ini Juga adalah pembelaan dari Allah Bagaimana Nabi itu adalah Utusan Jadi pengemban risalah Allah SWT Jadi menyampaikan nilai-nilai tauhid Membersihkan akidah semua manusia Jadi pembelaan Allah kepada Nabi SAW Kemudian teman-teman sekalian Di ayat ke satu Sama dengan ayat ke sembilan ini Surah Al-Qolam Kita akan juga menambah Hasanah keilmuan kita Mengenai Ini ayat pertama ya Nun Itu kaedah tajwidnya adalah Mad harfi musba Mad lazim harfi musba Jadi ini ditulisnya huruf Ya huruf Satu huruf Tapi tidak dibacana Tidak dibacani Atau tidak dibacanu Karena dia ditulis satu huruf Jadi per huruf Nah teman-teman sekalian Ada huruf-huruf Yang ditulis Dan dibaca harus panjang Sampai dengan enam harokat Ini namanya adalah Mad lazim harfi musba Ada beberapa huruf Tentu saja untuk Semakin Mengingatkan pada huruf-huruf itu Kita akan menyingkat Nah Kang Aji ya Kita akan menyingkat Yang huruf Dibaca sampai dengan enam harokat itu Adalah kita singkat dengan Salakina asok Koma Salakina asok Koma Jadi sin Kemudian lam Kemudian kaf Kemudian nun Nah itu salakina So Ain dan sod ya Ain dan sod Aso Kemudian Koma Kof dan mim Ini ketika ditulis Secara huruf Maka itu dibaca Sampai dengan enam harokat Nah kembali kepada nun Nah nun termasuk pada Salakina asok Koma Begitu ya Jadi nun Dibaca Sampai dengan enam harokat Nun Gitu ya Itu sampai dengan Enam harokat Sahabat MQ Kemudian Juga kita akan Menambah Makhor Ijul huruf kita Dengan huruf To Huruf to Ini adalah salah satu Huruf istilah Atau huruf tebal Yang ini juga Sering tertukar Dengan huruf ta Teman-teman ya To Yas Turun Itu terkadang To nya menjadi ta Yas Turun Begitu Nah nanti insya Allah Kita juga akan Praktik Membaca Ayat satu Sampai dengan ayat ke sembilan ini Tentu dengan Memperhatikan Kaidah Panjang harokat Nama harokat Yang nun tadi Kemudian huruf to Sampai Jangan sampai Tertukar dengan huruf ta Nah begitu Pak Haji Pak Haji Iya Pak Haji Kita ke Sukabumi yuk Tapi bukan Mau makan Mochi ya Tapi kita mau Bertadarus bersama Pertuni Ini kabupaten ya Kabupaten Sukabumi ya Ini iya Iya Bade mengaji Kita akan menuju Pertama kali Saya bertemu dengan Ini ibu atau teteh ya Iya Beliau akan membacakan Quran Surah Al-Qolam Ayat satu Sampai sembilan Dengan menggunakan Al-Quran Braille Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ispada Dari kompuk satu Insya Allah Saya akan membacakan Surah Al-Qolam Ayat satu Sampai sembilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Walqalami wa ma yasturun Ma anta binihmati rabbika bimajnun Wa inna laka la ajran ghayra mamun Wa inna kala ala khulukin azim Fasatubashiru wa yubashirun Bi ayikumul maftoon Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhala an sabili Wa huwa a'lamu bil muhtadin Fala tuti'il muqazibin Waddu law tudhinu fayudhinun Sadakallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu to'nya tuh ya To'nya kurang tebal Yasturun itu jadi yastu Jadi ta' Diturun kemana? Kahanap kalau turun maikang haji Inna purun ya beda Turun Mereka mana turun Mereka bener beda turun Hari ini ma Hari ini ma Hari ini ma Hari ini ma Turun Iya yastu Jadi sin dan to Langsung ke to Kemudian ada lagi yang lainnya ya La ala Nah ini la nya harusnya pendek La ala khulukin Nah tadi dibacanya La ala Begitu la nya harusnya pendek Selebihnya sudah bagus di lawahnya Dan lagamnya juga sudah enakin kak haji Alhamdulillah Selanjutnya Ada siapa nih? Ada Nah ini baru Muhammad Ridho Muhammad Ridho Adrian Nah Kedah Ridho Nanti ya Kita akan bacakan Nah Akan segera simak ya Bapak Muhammad Ridho Akan bacakan Quran Surah Al-Qolam Ayat 1 hingga 9 Dengan menggunakan Al-Quran Braille Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Ridho Adrian Dari Pertuni Keupatan Suka Bumi Akan membacakan Surah Al-Qolam Ayat 1 sampai 9 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Nung Nung selamat menikmati 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 insyaallah dengan 60 ribu rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian berikutnya dari dan doakan kami selamat menikmati surat alam selamat menikmati selamat menikmati itu berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar para insya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati